Faktanya, biasanya hoarding disorder ini muncul di usia pertengahan 30-an Jadi misalnya kayak 34, 35, 36 itu mulai muncul Mulai punya keterikatan emosi dengan barang-barang Dan kemudian mulai meningkat kalau dari hasil penelitiannya itu adalah 3 kali lipat di usia 55 tahun ke atas Nah ini mungkin menjelaskan ya kalau memang dari perang sekalian itu ada yang baca komen-komen di Instagram Kok ini banyakkan mamaku, mertuaku Nah itu karena memang mereka akan punya faktor resiko yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang mungkin usianya masih 20-an atau 30 kecil Karena ya memang kalau dilihat dari onset dan ratenya usia penderita hoarding itu memang lebih banyak ke ketika mereka berusia 55 tahun ke atas Hording disorder ini diawali oleh traumatic event Makanya tadi di awal kan disebutkan bahwa hoarding disorder ini masuk ke dalam kategori obsessive-compulsive related dan trauma related Karena ternyata ketika dilihat-lihat penyebabnya itu banyak sekali yang ditrigger atau dipicu ya Dipicu ya dipicu oleh kejadian-kejadian traumatis Misalnya depresi, kehilangan orang yang disayang gitu ya Kemudian perceraian gitu Yang biasanya itu berhubungan dengan isu-isu kelekatan sosial gitu Nah itu kadang-kadang yang menyebabkan bisa memicu perilaku hoarding ya Termasuk juga mungkin ketika seseorang kehilangan yang orang yang mereka sayang Mereka jadi sayang sama benda-bendanya gitu Oh ya dulu dia pakai ini gitu Itu ada kenangan emosi tersendiri yang muncul Jadi hoarding disorder adalah ketika seseorang memperoleh jumlah barang yang berlebihan Dan menyimpannya dengan cara yang kacau Biasanya mengakibatkan jumlah barang yang tidak terkendali Dan juga sampai mengganggu sampai ke kehidupan Karena yang kita bahas ini bukan sekedar hobi yang Nanti saya akan jelaskan bedanya antara hoarding dan collecting ya Tapi bukan sekedar hobi untuk mengkoleksi Tapi ini lebih ke terminologi gangguan klinis Jadi perlu dipahami bahwa gangguan klinis itu sendiri kan banyak ya Macemnya parent sekalian ada misalnya gangguan depresi Ada gangguan kecemasan, ada gangguan skizofrenia gitu ya Nah untuk hoarding disorder ini Ini termasuk dalam gangguan Dalam kategori gangguan obsesif kompulsif related dan trauma related disorder Biasa dikenal dengan gangguan obsesif kompulsif Karena penderitanya biasanya memiliki kebiasaan atau kesulitan Atau ketidakmampuan untuk membuang Sorry ini saya ada taipu Untuk membuang suatu barang walaupun tidak ada nilainya Kenapa masuk ke dalam obsesif kompulsif gitu ya Tidak ada gangguan obsesif kompulsif karena dia itu terobsesi untuk ngumpulin barang Untuk collecting gitu Bukan collecting sorry Mengumpulkan menimbun gitu Dan tidak mampu untuk kayak Ah kayaknya sayang deh dibuang Ah nggak mooh dibuang gitu ya Lebih ke seperti itu Terima kasih telah menonton